Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bersama saya Rizal TKH dalam pembelajaran Microsoft Excel untuk kelas 8 SMP Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memindahkan sel aktif Dengan menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard Data yang Anda ketik dengan keyboard akan diletakkan dalam sel aktif Nah untuk memilih sel aktif di dalam worksheet Pada kali ini kita akan belajar dengan menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard Oke kita langsung saja masuk pada aplikasinya Nah disini saya menggunakan hotscreen keyboard sebagai virtual keyboard Oke untuk tombol pertama yaitu tombol panah Di mana tombol panah ini terdiri dari 4 tombol yaitu tombol kiri, atas, bawah, dan tombol kanan Di mana keempat tombol ini berfungsi untuk memindahkan posisi satu sel di bagian kiri, atas, bawah, atau kanan sel aktif saat ini Nah contohnya sel aktif, perhatikan sel aktif saat ini saya menggunakan sel E6 Di mana di kolom E dan baris 6 Kalau kita menekan tombol kiri, yang terjadi adalah akan berpindah ke kiri dari sel aktif asal tadi Kalau kita tekan tombol bagian atas atau tombol atas pada keyboard Nah sel akan naik satu sel ke bagian atas Kalau kita tekan tombol bawah, nah dia akan ke bawah, kalau begitu juga pada tombol kanan Dia akan lari ke satu sel ke bagian kanan Nah itu tadi untuk tombol panah Berikut ada tombol tap Nah ini tombol tap pada keyboard TAB Kalau kita tekan, nah disini tombol tap berfungsi untuk mengaktifkan sel sebelah kanan sel aktif saat ini Nah kalau kita tekan tap, dia akan lompat satu sel ke sebelah kanan Oke, tap, nah itu dia lari ke sebelah kanan Tap, tap, nah itu untuk tombol tap Berikut ada tombol gabungan antara sip dan tap Di mana tombol gabungan sip dan tap ini berfungsi untuk mengaktifkan sel sebelah kiri sel aktif saat ini Sel aktif saat ini berada pada sel H6 Nah itu di name box sudah tertulis H6 Kalau kita tekan gabungan dari sip, digabung dengan tap Nah yang terjadi adalah sel akan aktif di bagian kiri dari sel aktif asal tadi Kita tekan lagi sip, tap, nah dia akan lari ke sebelah kiri Sip, tap, itu digabung Berikut ada tombol enter Nah tombol enter Perhatikan Tombol enter ini berfungsi untuk mengaktifkan sel di bawah sel saat ini Sel saat ini ada di F6 Kalau kita tekan enter, yang terjadi adalah Nah dia akan lari ke bawah Dia akan mengaktifkan sel di bawah Berikut ada tombol shift Digabung dengan enter, shift dan enter Nah yang terjadi nanti adalah kebalikan dari tombol enter tadi Fungsi dari tombol enter tadi Dimana berfungsi mengaktifkan satu sel di bawah sel asal Nah kalau gabungan sel shift dengan enter Itu akan mengaktifkan satu sel di atas sel asal Kita test Tekan shift Jika kita menunjukkan enter Nah yang terjadi adalah kebalikan dari tombol enter tadi Nah ini gabungan dari shift dan enter Oke berikutnya ada tombol home Nah ini tombolnya Dimana tombol home ini berfungsi untuk mengaktifkan sel paling kiri pada baris yang sama Nah seperti kita lihat sel yang aktif ini berada pada kolom F dan baris ke 7 Maka dikatakan sel F7 Nah kalau kita tekan home Yang terjadi nanti adalah sel tersebut akan langsung berpindah ke sebelah kiri Paling bagian sebelah kiri Akan berpindah paling kiri pada baris yang sama Dia tidak akan berpindah ke bagian kiri dengan baris yang berbeda Kita tekan home Nah itu Dia akan langsung lompat pada sel aktif paling kiri Akan tetapi dengan baris yang sama Kalau kita misalkan aktifkan ada di kolom Q Q7 Kalau kita tekan home Nah dia langsung lari ke bagian kiri dengan baris yang sama Oke berikut ada kontrol home Gabungan dari kontrol home Kontrol home Dimana tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan sel paling pertama Atau mengaktifkan sel A1 Nah ini Perhatikan di A1 Misalkan sel aktifnya berada di T Nah kalau kita tekan gabungan antara kontrol digabung dengan home Nah dia akan langsung lari ke A1 Di sel aktif A1 Misalkan disini lagi kita tekan lagi kontrol digabung dengan home Yang selagi ke A1 Itu untuk gabungan tombol kontrol dan home Berikut ada gabungan lagi dari kontrol digabung dengan panah atas Dimana gabungan kontrol dan panah atas ini berfungsi untuk mengaktifkan sel paling atas pada kolom yang sama Misalkan contohnya sel yang aktif itu berada pada E16 Kalau kita menekan tombol kontrol digabung dengan panah atas Nah yang terjadi adalah sel akan aktif pada bagian paling atas pada kolom yang sama Yaitu di kolom Ya di kolom E Misalkan saya aktifkan disini di E21 Tekan lagi kontrol panah atas Ya langsung ke paling atas Nah berikut Ada lagi tombol kontrol digabung dengan tanda panah bawah Nah pasti ada yang sudah mengetahui apa yang terjadi atau apa fungsi dari kontrol tanda panah bawah Digabung dengan tanda panah bawah Ya betul Yang terjadi Perhatikan akan mengaktifkan sel yang paling terakhir pada kolom yang sama Perhatikan pada pembahasan atau video sebelumnya Yaitu pada video mengenal kolom dan baris Kita sudah ketahui bahwasannya baris pada Microsoft Excel itu dimulai dari angka 1 sampai angka 1.048.576 Untuk membuktikannya Baik kita tekan kontrol terus digabung dengan tanda panah bawah Oke kita lihat Oke Nah kita sudah berada pada sel aktif paling terakhir Pada kolom yang sama tadi yaitu di kolom E Yaitu di baris 1.048.576 Atau sebagai baris paling terakhir pada aplikasi Microsoft Excel Oke kalau kita mau kembali bisa kita klik lagi Kontrol digabung dengan tanda panah bawah Oke kita kembali pada baris pertama Berikutnya ada lagi tombol kontrol digabung dengan Tombol arah panah bagian kiri Di mana kita sudah ketahui fungsinya sama seperti home Dia akan mengaktifkan sel paling kiri pada baris yang sama Kita tes Oke sama dengan home Tetapi pada umumnya Untuk tombol kontrol dan gabungan ini Sering kali tidak digunakan Karena sudah ada tombol home yang fungsinya itu sama Berikutnya ada tombol kontrol digabung dengan Tanda panah bagian kanan Nah kita sudah ketahui yang akan terjadi nanti yaitu Sel yang aktif akan berada pada paling kanan dari kolom-kolom yang ada Nah seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya Bahwasannya kolom terakhir itu adalah kolom XFD 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 Nah untuk kolom pertama kan huruf A Dan untuk kolom terakhir nanti yaitu kolom XFD Oke mari kita buktikan dengan menekan tombol kontrol digabung dengan tanda panah bagian kanan pada keyboard Oke kita tekan Nah bisa kita lihat Sel yang aktif sudah berada pada paling kanan dari kolom yang ada pada Microsoft Excel Nah kita lihat kolom paling terakhir adalah kolom XFD Oke itu untuk tombol gabungan kontrol dan tanda panah kanan Dimana akan mengaktifkan sel paling kanan dari aplikasi Microsoft Excel Oke berikutnya kita kembali Kita tekan saja home Oke kita sudah kembali Oke untuk tombol selanjutnya yaitu tombol backup dan backdown Dimana tombol backup berfungsi untuk menggulung sheet atau lembar kerja ke atas satu layar Sedangkan untuk tombol backdown itu berfungsi untuk menggulung sheet atau lembar kerja ke bawah satu layar Nah kita Perhatikan dikatakan satu layar apabila tampilan normal untuk Excel yaitu tampilan 100% Kalau kita zoom Itu terdiri dari baris 1 sampai baris 23 Nah itu dikatakan satu layar untuk tampilan normal Perhatikan kalau kita tekan backdown Perhatikan yang akan muncul nanti itu dimulai dari baris selanjutnya Yaitu baris 24 dan seterusnya Ini kan baris pertama yaitu baris 1 sampai baris 23 Ya kalau kita tekan backdown Kalau ada keyboard Oke nah yang terjadi kita akan melompat pada layar kedua yaitu baris 24 sampai 46 Kalau kita tekan backdown lagi Kita akan locap ke Baris 47 dan seterusnya Kalau kita tekan backup kita akan naik ke atas Kalau kita tekan lagi Karena kita sudah pada layar Nah itu tadi tombol-tombol yang kita gunakan untuk memindahkan sel aktif yang ada pada Microsoft Excel 2016 Saya harap kalian bisa mempraktikannya dengan baik dan benar Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!